Halo teman teman, dengan Yisrael disini dan kali ini kita akan melanjutkan sesi belajar dasar gitar kita. Langsung aja, ini dia dasar strumming dari Yisrael. Buat kalian yang baru sampai sini bisa cek dulu materi aku di video-video sebelumnya disini. Hari ini kita mau belajar tentang strumming. Stramming itu apa sih? Stramming itu satu jenis teknik yang kita pakai waktu kita main gitar. Kalau di bahasa Jawa ya, karena aku tinggal di Jawa juga, strumming itu kalau orang Jawa ngomongnya genjering. Cuman aku nggak tau sih, aku nyari bahasa Indonesia juga nggak ketemu. Buat kalian yang tau bisa komen di bawah aja. Nah untuk belajar kali ini, kita coba belajar strumming yang diramainya empat perempat dulu. Ya yang besar dulu. Nggak usah pakai work, jadi nggak usah. Tangan keringnya nggak usah makan apa-apa. Kita belajar tangan-kanannya aja. Lalu mainkan sesuai dengan pola yang ada di bawah situ. Jadi bawah, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, luar. Jadi nanti gini. Gitu, jadi nggak perlu menjadinya. Main ini aja dulu. Tuhan bisa pakai pelunjuk, boleh pakai jempol, terserah. Teman-teman nyamannya pakai CD apa untuk strumming. Nah kalau mau belajar strummingnya lebih cepat, sebenarnya kalian tinggal belajar gitu-gitu aja sih. Misalnya nanti kalian juga pakai chord, misalnya gini. Polanya sama. Atau mau main ini. Jadi sama. Tinggal ini, polanya sama semua sih. Jadi tinggal tangan keringnya misalkan dengan chord-nya. Ya, sebenarnya kalau mau belajar strumming, begitu doang. Cuman, aku mau kasih beberapa tips buat kalian bisa meng-improve strumming kalian. Yang pertama, kalian nggak boleh menggerakkan semua tangan. Jadi kalian nggak bisa, kalian nggak boleh menggerakkan keseluruhan tangan. Jadi misalkan kalian strumming tuh tangannya gerak semuanya. Itu nggak boleh. Karena akan cepat capat. Jadi waktu kita strumming, posisi tangan tuh harus ngunci. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya kita kayak gini. Ini juga posisinya harus ngunci kayak gini. Jadi posisinya harus ngunci, tangannya ngunci, nggak boleh gerak. Dan yang gerak adalah pergelangan. Kalau kita menggerakkan pergelangan tangan, ya otomatis disini juga akan gerak. Cuman kan nggak gerak yang begini. Kita nggak mau begini. Karena tangan nanti akan capek. Jadi yang digeraknya cuma pergelangan tangan aja. Gitu teman-teman. Itu tips yang pertama. Yang kedua, jangan takut sama senar. Ini biasanya di alamnya buat kalian yang baru belajar gitar atau baru main gitar ya. Kalian pertama, takut jari kalian sakit kalau kena senar. Yang kedua, takut senarnya putus. Btw, saya saranin pakai gitar nilon dulu kalau belajar senar ini. Dan senar nilon itu nggak selemah itu. Jadi kalian mau tarik-tarik itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Ini aku lagi nggak pakai senar nilon. Gitar ko yang nilon. Karena senarnya putus sudah. Waktunya ganti dan aku belum stop senar lagi. Jadi yaudah pakai ini aja. Dan ini juga sebenarnya. Nggak akan putus juga. Kalau kalian rawat senarnya dengan baik dan memang gitarnya bagus. Senarnya coba nggak akan segampang itu putus. Jadi nggak usah takut senar. Hentang aja. Santai aja. Karena kalau kalian takut justru. Kemungkinan jari kalian akan tersangkut di tengah ini. Atau malah kupu kalian bisa sobek kalau kalian ragu. Hentang aja. Oke. Tips yang ketiga. Kan tadi pergelangan tangan kalian yang gerakan. Tips yang ketiga ini adalah. Jangan menghentikan pergerakan pergelangan tangan. Jadi gini terus. Tadi kan kita belajar. Polanya kan kayak gitu kan. Tadi kayak gini. Gitu kan. Cuman kalau misalnya dalam belajar pemula. Pasti tangan kalian nanti mainnya gini. Gitu. Jadi tangan kalian berhenti-berhenti. Coba dengan pola yang sama. Kalian mainnya ini. Jadi mau kalian tangannya kena senar atau enggak. Kalian tetap gerak. Misalnya ini. Nah itu kan ada sempat beberapa kali. Aku enggak menyentuh senar. Cuman tangan aku tetap gerak. Nah profitnya apa. Waktu kalian bisa menggerakkan pergelangan tangan kalian itu dengan stabil dan konstan. Itu akan jaga tempo. Jadi. Kalian akan lebih bisa bermain tempo. Waktu kalian pergerakan tangannya. Gerak terus. Dibandingkan kalau kalian berhenti-berhenti. Patah-patah mainnya itu. Temponya kalian akan nambur dulu. Jadi. Gerakin aja terus. Karena temponya justru kalian akan jadi. Di luar kepala. Jadi kalian enggak usah mikirin temponya lagi. Karena. Tangan kalian dapat tempo. Dan kalian disini bisa improve nya lebih gampang. Jadi misal. Kalian bisa main pola-pola yang lain. Karena tangan kalian gerak terus. Jadi tinggal nanti. Kalian udah dapat temponya. Dan. Otak kalian akan bekerja bersama. Dengan. Perasaan. Supaya kalian bisa membuat. Model-model strumming yang lebih enak didengar lagi. Jadi. Waktu kalian misal. Nanti kalian udah bisa menggerakkan. Kalian tuh gak perlu mikir. Kapan aku harus. Mainin pola yang ini. Kapan aku harus pelan. Kapan aku harus keras. Kalian gak perlu mikir itu. Karena nanti otomatis kalian akan bisa. Kalian akan tahu. Kapan sih. Aku harus keras. Aku harus pelan. Karena tangan kalian gerak terus. Dan kalian menentukan temponya udah tepat. Oke. Tips yang keempat. Kurangi. Pemakaian pick. Aku saranin. Buat kalian yang mau pakai pick. Itu kalian pakainya di. Melody aja. Jadi misalnya kalian mau main melody. Itu kalian pakai pick gak apa-apa. Cuma. Kalau strumming. Pakai tangan aja. Pakai jari aja. Karena disitu nanti. Pemakaian pick. Kalian akan lebih fleksibel. Buat mainin genre-genre lagu. Kalian bisa main pop. Kalian bisa main. Flamingo. Atau kalian bisa main. Lagu-lagu yang lain. Dan segala macem. Tanpa pakai pick. Karena kalau kalian cuma. Terpaku sama pick. Kalian akan bingung. Waktu main genre lain. Ini caranya gimana. Jadi. Main aja pakai jari. Kalau kalian main pakai jari. Jadi. Otomatis kalian bisa pakai pick. Tenang aja. Pemakaian pick. Aku sarankan. Hanya untuk. Kalian yang mau main melody. Atau. Pakai gitar elektrik. Oke. Oke teman-teman. Segi ada dulu. Di tutor kita hari ini. Simple. Karena cuma bahas tentang strumming. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga kalian. Semangat belajar. Selamat mencoba. Buat kalian yang serius belajar gitar. Pantengin terus channel ini. Karena bakal ada banyak info yang menarik. Buat kalian yang serius belajar gitar. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka video ini. Jangan lupa klik like. Jangan lupa juga buat klik subscribe. Supaya channel ini juga bisa berkembang. Dan berguna bagi banyak orang. Jangan lupa juga buat klik loncengnya. Supaya kalian gak ketinggalan notifikasi. Waktu aku upload video berikutnya. Kita ketemu lagi. Di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.